Setelah sempat dilepaskan karena dianggap kurang bukti pihak kepolisian resort Tangerang Selatan, kini justru mengejar pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di perumahan Serpong Park, Tangerang Selatan, Bantan. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih bebas, berkeliaran, dan dinyatakan DPO. Setelah sempat dibebaskan, Polres Tangerang Selatan kini memburu Budianto Jauhari, pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Bantan. Bahkan diketahui pria 38 tahun tersebut sempat mengirimkan pesan bernada ancaman kepada pihak keluarga korban. Polisi berdali tidak menahan pelaku karena kurangnya alat bukti dan menunggu hasil visum dari rumah sakit. Selain itu, keterangan korban juga nantinya akan disesuaikan dengan pengakuan pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya beredar rekaman video amatir warga yang menunjukkan pelaku Budianto Jauhari tengah menganiaya istrinya TM, 21 tahun, di halaman rumah sambil disaksikan oleh penghuni lainnya. Polisi tidak menahan pelaku dan hanya mengenakan sanksi wajib lapor. Berdasarkan bukti yang cukup terhadap pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik PPA Satreskin Polis Tangerang Selatan. Namun, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan oleh penyidik dan terhadap tersangka dikenakan wajib lapor diri. Selanjutnya, kasus tersebut dalam proses penyidikan di unit PPA Polis Tangerang Selatan guna pemberkasan dan pengajuan ke CPU atau jasa penuntut tubuh. Lanjut, dapat kami klarifikasikan bahwa terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hubung karena tipiring atau tidak pidana ringan. Itu tidak benar. Jadi, bahwa benar kasus tersebut merupakan pidana ringan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, perkara tetap lanjut.